Musik 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 Standar tenaga kependidikan Nah Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang nama standar tenaga kependidikan ini di dalam peraturan perundangan memang didefinisikan sebagai standar pendidik dan standar tenaga kependidikan selain pendidik. Ada dua, dua kelompok ya. Kalau standar pendidik, ini adalah kriteria minimal, kompetensi, dan kualifikasi yang dimiliki oleh pendidik. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Nah, kalau standar tenaga kependidikan selain pendidik, ini adalah kriteria minimal, kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kependidikan selain pendidik tadi. Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, hal penting yang harus kita pahami, kita samakan persepsi tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik adalah sebagai berikut, yang pertama, kriteria minimal kompetensi pendidik. Ini harus meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sedangkan kualifikasi pendidik ini adalah kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik. Dengan apa, dibuktikan apa? Dengan dibuktikan ijazah atau ijazah dan sertifikat keahlian. Nah, kriteria minimal kualifikasi pendidik ini adalah sarjana untuk pendidikan anak usia dini di jalur formal dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah juga jalur formal. Nah, tentu saja kita tahu begitu beragamnya di daerah kita di Indonesia. Di sana ada juga ayat yang menyebutkan dalam hal pemerintah pusat atau pemerintah daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik dapat dipenuhi melalui uji kelayakan dan uji kesetaraan. Tentu saja perlu ada peraturan perundangan yang lebih lanjut mengaturnya. Khususnya di sini disebutkan juga bahwa mengenai standar pendidik bagi pendidik yang mengajar muatan agama akan diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Jadi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan berkoordinasi dengan menteri agama dalam hal mengatur pendidik untuk muatan agama. Nah, bagaimana dengan kompetensi untuk tenaga kependidikan selain pendidik? Di sini juga disebutkan diperlukan kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional untuk menunjang proses pembelajaran di satuan pendidikan. Sedangkan jumlah dan jenisnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari satuan pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, yang berikutnya kita masuk kepada standar sarana dan prasarana. Jadi, dalam PP57 didefinisikan sebagai kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan. Tentu semuanya tahu apa itu sarana dan prasarana. Kalau sarana ini adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu sarana ya. Kalau prasarana adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Nah, standarnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Standar sarana dan prasarana ini ditentukan dengan prinsip. Jadi, sekali lagi prinsipnya, yaitu menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Serta, tentu saja ramah dengan penyandang disabilitas dan kelestarian lingkungan. Nah, sarana-prasarana ini harus tersedia pada satuan pendidikan. Namun, disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jangan lupa untuk menonton!